Sudah mengawasin dengan getak, kalau Belanda macem-macem, pasukan Mataram akan bertindak. Oh iya, sahabat-sahabatku, kalian mau langsung kemana? Malam ini kami menginap di sini, besok baru pulang. Seandainya aku sedang tidak diberi tugas, pasti aku akan senang bersama dengan kalian. Ah, Aji, tidak usah, kami ada. Tidak apa-apa, Mbak. Ini sebagai tanda kegembiraan, tidak ada lagi yang menyenangkan, selain bertemu dengan kalian, sahabatku sekarang. Kalau begitu, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sir. Jangan. Barah, Aji dalam bahaya. Perempuan itu mengincarnya, Barah. Kan kamu sendiri yang bilang. Kalau perempuan tadi adalah perempuan akal. Iya. Maha sebenarnya sudah jelas, Sir. Perempuan tadi yang mengincar lindu Aji, bukan untuk membuatnya celaka, tapi sebaliknya. Dia memberikan cinta pada lindu Aji. Iya, Sir. Dari tadi dia memperhatikan lindu Aji terus. Sepertinya perempuan itu jatuh hati dalam lindu Aji. Lihat. Ada wanita cantik. Sepertinya dia bukan wanita sembarangan Dia berani jalan sekiranya Dia sepertinya perempuan pendekat Itu malah bagus Cantik dan hebat lagi Ayo kita sana Kemana dia pergi? Mau apa kalian? Marahnya saja sudah cantik Bagaimana senyumannya? Aku tidak ada waktu untuk meladeni kalian Sekarang minggir Kami pasti pergi Tapi kamu harus ikan Bagaimana kalau kita bersenang-senang cantik? Kalian ingin dihajar Kami semua Kami semua Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada gerangan apa kisaran datang kemarin? Saya ingin bertemu dengan Kiai Guru Astobudi Baiklah kalau begitu Ikuti saya Allah adalah sumber dari segala yang ada di semesta Alam merupakan perwujudan kerendaknya Awal perwujudan adalah nur Nur sejati Alam semesta adalah sebab timbulnya nur sejati Langit, bumi, laut, gunung, hewan, dan tumbuh-tumbuhan Juga kita manusia Dan seluruh isi alam semesta ini Hanyalah citra, gambar, bayangan Yang tidak punya hakikat nyata Hakikatnya adalah nur sejati Ah, kita kedatangan tamu Pengajaran kita kali ini dicukupkan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Kedatangan saya mengganggu pengajaran Kiai Tidak apa nak? Saya dari perguruan walet putih Kiai Oh berarti Kamu muridnya kakang jabat dan dibidara? Tepat sekali Kiai Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan kakang jabat Kemudian sekarang beliau mengutus kamu muridnya kepada aku Tentunya ada perihal yang sangat penting Betul Kiai Saya dititahkan oleh guru ku Kiai jabat Untuk menyampaikan surat dari penembahan Sukmajati kepada Kiai Penembahan Sukmajati? Ini suratnya Kiai Silahkan Tanggal tujuh Ramadan yang lalu Gusti Sultan Agung mengumpulkan para Kiai di wilayah Matara Melihat ancaman bahaya yang merajalela Dan melebarkan sayapnya Maka Sultan Agung mengambil keputusan untuk menyerang Belanda Gusti Sultan Agung akan menyerang Belanda Untuk itu para Kiai di himbau Untuk mempersiapkan diri bersama-sama Untuk menyerang Belanda Mengusir Belanda dari negeri kita Inilah hal yang kutung-kutunggu Untuk mengusir Belanda dari bumi kita ini Daruh Sekarang juga kau berangkat ke rumah demang warikan Nanti malam Kita bertemu disini Sendiko Gekul Menyerbu ke Belanda? Benar Sekarang para Kiai sedang menggembeleng murid-muridnya masing-masing Untuk ikut menyerbu ke Belanda Maka dari ini Sebelum Gusti Sultan Agung memberi perintah padamu Sebaiknya kidemang mempersiapkan diri mulai dari sekarang Ya, Kiai Tapi ingat Ini rahasia Jangan sampai bocor Saya pertaruhkan nyawa saya Untuk menjaga rahasia ini Ini surat balasan dari Untuk burumu panembahan Sokmajati Hati-hati Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak berhak Sekarang istirahatlah Besok kita pergi sama-sama ke Kadipaten Baik ya Baik ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton